Yang sudah siap pindah tanam umur 9 hari Nah ini hasilnya Dan ini bahan-bahan yang disiapkan ya Ada neopot, ada stereofam yang dilubangi Air, nutrisi, abemik Dan asam sulfat Ini baknya Nah ini ya bahan-bahan yang harus disiapkan Untuk pindah tanam Tambahkan Asam sulfat Secukupnya Lalu ditutup botolnya Nah ini tambahkan lagi nutrisi Nah lalu ditutup Dikasih lagi juga Nutrisi base Cukupnya Nah ditutup lagi botolnya Lalu setelah tercampur semua Lalu diaduk-aduk hingga merata Kemudian Setelah diaduk-aduk Dicek pH 5,5 sampai dengan 6,5 Nah itu kan pH-nya Nah setelah pH sudah dicek Lalu sekarang Dicek juga PPM-nya Antara 750 sampai 800 Setelah diaduk seluruhnya Dan dicek Lalu dimasukkan ke dalam bak Yang untuk pindah tanam ya Ini contohnya Entah bak atau apa Terseradah Pokoknya itu Lalu Dimasukkan Sterofoam yang sudah dilubangi Kedalam bak Siap pindah tanam Nah ini dimasukkan semuanya dulu ya Nah setelah selesai Baru Memisah-misah Atau memilah-milah Satu persatu Yang sudah Siap pindah tanam Ini yang umur 9 hari ya guys Ini satu persatu Rockwoolnya dipisah-pisah Nah satu-satu gini ya Kalian bisa lihat di gambar Sesuai gambar Contohnya juga Disesuaiin boleh Ini opsional sih Tapi sebisa mungkin Kalian bisa contoh ini Pasti dijamin berhasil Sebelum dimasukkan di neoport Dicelupkan air nutrisi rockwool Bagian bawah Agar akar tetap lurus Agar sesuai lubang neoport Nah setelah itu Dimasukkan ke dalam Sterofoam yang sudah dilubangi Nah ini Kalian coba ya Seperti di video ini Nah kan Kayak gitu Lalu dicoba ya Jangan lupa Selamat mencoba